Kari mungkin harusnya diambil sama Siren Esports untuk membangin dari Esmeralda-nya Karena disini juga pilihan marksman-nya mulai menipis gitu Oke, Kari Terus gue dengan yang Rinko bilang bahwa disini Kari tentu menjadi pilihan yang baik untuk men-tagdown, untuk ngeburst seorang Esmeralda Yang kita tahu shield-nya itu cukup lebar, panjang, tali lebar, semenangkan luas Jadi banyak banget itu, bisa darahnya putih semua Putih semua tebal banget Karena kalau mereka nggak ambil sekarang, otomatis yaudah bakalan diband di next-nya Benar, benar, benar Dan dari EVOS Apalagi ya, jauh head-nya mungkin Nah oke, jauh head diband Dari EVOS Esports Karena Hinel pake jauh head, auto meledak-ledak ya Didatengin, dirusuhin, tergangguan Kuat banget landing-nya dari seorang Hinel Apakah X-Sports yang akan diband oleh tim Siren Esports atau yang lain Atau kita lihat Ayo siapa, ayo Siapa ya Tadi posisports Oh, Natalie dari Fabiens Oke Gak ngomong-ngolengi hal yang sama Kayak rasa tidak nyaman itu paling nggak enak Nggak enak sih Apalagi walaupun dari Kari bisa nanti flicker atau phantom step juga Itu Kari juga cepet banget kalau misalnya dia jalannya udah di area-area rumputan Oh, dan Digi Pilihan yang baik bisa ngelepasin sisi dari defense judgment-nya nanti dari Kaja Atau Slow Apalagi ini adalah counter natural dari Akai pula Akai Digi Nice option tentunya dari EVOS Esports Satu lagi setelah mendapatkan counter dari tim Siren Mereka akan memilih apa? Karena disini kayak Tinggal offlaner-nya sih Oke Chow 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 Nice banget sih Chow bisa masuk Ya istilahnya kayak Ini hampir Mungkin bakalan jadi kayak jahatnya Hinele Yang dimana Chow Chow ini Langsung flicker ke dalam Tendangin keluar mungkin entah harinya atau karinya Untuk dapetin pick-off satu ke satu Dari tim Siren Esports Yes Benar sekali Siren Esports Sekali nih hero terakhirnya Sedang menimbang-nimbang offline rapa Dan memilih Tammuz Oke untuk awal-awal dia mungkin bisa enak ngelawan Chow Tapi untuk karalite gamenya Masih aku lebih suka Chow sih Lebih suka Chow ya Iya enak banget untuk entah masuknya kaburnya Ataupun dapetin musuh-musuhnya pick-off satu persatu Iya Soalnya Tammuz dari Hinele sendiri juga emang cukup kuat banget Tebal banget di gengking Bahkan kayak tadi di game pertama aja Tammuznya harus ditumbangin tiga orang sekaligus Baru bisa bye-bye Balik lagi ke base Bener Masalahnya sekarang juga dari tim Evos Esports Mereka udah belajar sih Dari game yang kedua Mereka kurang lockdownnya pula Dari awal mereka Gak bisa ngapa-ngapain Karena hero nya begitu lemah di awal Yes betul Lalu ngandelin untuk end game nya ya Bener Tapi sayangnya ke late game pun gak bisa Karena di bawah menit 10 kalau gak salah tadi udah end Di pressure terus-terusan Dan sekarang gantinya dengan adanya grog Dengan adanya pula Chow Langsung saja akan kita saksikan di game yang gak dua Perluan yang sangat menarik dari Evos Esports Yang melawan Siren Esports Game penentuan Game penentuan Siapakah yang akan mendapatkan 2 poin di game kali ini Oh dan Kedua tim tampaknya sama-sama crosscheck terlebih dahulu aja di area mid lane nya Sama-sama mengamankan area rumputan Bahkan udah ngebuff terlebih dahulu tampaknya Karena biar lebih cepet aja Ngefarming nya dari kedua sisi Entah Esmeralda nya atau Harith nya Lagi-lagi Little Wonder juga langsung diamanin sama JJ Yes, Little Wonder Jadi pilihan yang langsung di sung-sung-sung di NNS aja Pokoknya Lito muncul, ambil Lito muncul, ambil Dan Dari sini pula dari tim Evos Esports Mereka udah bergerak mengamankan jungle milik mereka sendiri Gak mau diganggu-ganggu oleh tim Siren Esports Dan Ketika di sini Pat Tapon Sudah melakukan pergerakan ke arah jungle milik tim Evos Esports Dan Azzer pun demikian Pergerakan dari fans sekarang bottom lane Kali ini Dari Lara Ji Bakal menjadi dalam bahaya Tersendwee seorang diri Langsung flicker away Dan Siren Esports Mengganti objektif mereka menjadi Turet Setelah gagal untuk melakukan pick-off terhadap Lara Ji Yes, sementara itu di atas Dia coba yang dapetin Turet Tapi kayaknya masih bisa diamanin sih Karena itu Oke Tiga orang sekaligus Tukeran Turet aja mungkin Karena minionnya juga udah bakalan masuk lagi dan lagi Tersisa tamu saja Gak bisa defense Yep Komitmen dari kedua tim Untuk mendapatkan objektif Ketika Evos Esports Mereka langsung respon Oke Turet kita diambil Kita balas Dan Siren Esports sayangnya Hinol pun harus dipukul mundur Gak bisa mendefense sayangnya Ya kali ini Belum ada yang melakukan pick-off Yes Di sementara itu JJ masih fokus Karena Pat Tapon Harus flicker terlebih dahulu Tapi disitu Bakalan balik lagi Dan Gak bisa di takedown Yes Tak bisa di takedown Dan Masih bermain santai pula dari keduanya JJ mulai sedikit perlahan Tapi pasti mengganggu Milik Siren Esports dari junglenya Bergerak arah mid lane dengan cold buffnya Menari-nari dengan selendangnya Bersama dengan Fabians bertemu Kuruk-kuruk Time bomb terus-menerus di pop up Azar memakan damage Satu bar hampir satu bar Falling Starmoon Karena Azar Itu pun masih bisa kembali Belum ada follow up tambahan Dari tim EVOS Esports Ya Diginya ngeselin banget Dia bisa ngecicil musuhnya dengan Bomb alarmnya Tentunya hanya ditebarin aja Sudah nih Gangguin terus Otomatis Langsung di follow up Dari EVOS Esports Untuk balik Ini lagi keadaannya Gak bener-bener banget Dan Kali menunggu Turtle untuk Spawn di Land of Dawn Siren Esports bersama dengan EVOS Udah mulai Ngintip-ngintip aja Siapa yang mencoba untuk mengamarkan Gak ada rupanya Dan Hinel mau milih untuk kembali Bertukar Mungkin bertukar lane Karena Ya tiba-tiba dia recall Dan jalan ke arah bottom lane Tapi yang perlu di note juga Harus hati-hati Karena gangguernya juga udah di arah bawah Bisa jadi Kembali lagi Scenario nya kayak di atas tadi Langsung ditigain Dan tampaknya JJ Langsung coba commit ke arah Jay Tapi Tidak jadi Tidak jadi Enggak cuma Asal selekat-selekat aja Soalnya jauh banget Terlalu dalam ke arah Siren Esports Siren Esports itu bakal mudah Untuk melakukan back up follow up Dan Yes Bergerak ke arah Tato Kekejaman terhadap binatang Yang sudah dilakukan oleh Evos Esports Hati-hati Ada Chow Chow Oke Gak jadi Mau coba ngambil Tapi gak jadi juga Dan Di arah bawah Tampaknya dari seorang Hinel juga dipukul mundur Karena itu sakit banget loh Ada Granger Dan juga Digi Tinggal dikasih aja Cicil-cicilan Sampai akhirnya Hinel juga Mau gak mau Kepaksa mundur Kalau gak dia yang malah bakalan ke takedown Yes Betul Betul Ini begitu berbahaya dari keduanya Hati-hati banget sih 0-0 loh Belum ada inisias yang begitu berarti Semuanya gak berani Terlalu commit Over commit juga gak ada Tapi sepertinya ini akan menjadi first blood Karena zaman fall sudah di pop up Polisar pun di pop up Tapi Azar Sudah melakukan divine judgmentnya Terlalu sekarat Dan menuju ke first blood Azar menjadi korban pertama Yuri Kendang Terlalu terlambat Hanya mengunci Laraji Seorang diri Makasih berani Masih berani maju Laraji Dan malahan Hanya Setor nyawa aja Setor nyawa Terlalu Miskalkulate dari Laraji Terlalu over pd Over pd Untuk dapetin Bisa numbangin Sedangkan temen-temennya Udah pada mundur semua Dan di sisi atas Esmeralda juga bakalan Omit Versusin Nah ini tadi War-nya bener-bener Kacau sih Langsung keluar Zaman force-nya Langsung menghindar semua Tapi Laraji Yap Flicker Terlalu maksa Ya sebenernya Kayak dari Panzer Oke lah Udah aku tumbang bareng Sama siapa kek Tapi ternyata Temen-temennya juga Gak ada yang kasih follow up damage Semula Dan sayang banget Kayak damage satu bersatu Malahan jadi Setornya Awat terakhir Dari Laraji Yap Dan di sisi Midland-nya juga Lebih baik Mundur aja Sejenak Karena ini permainannya Memang dari seorang Hinel Digiarkan sendirian Yang penting Kalau misalnya Turetnya Ini udah hancur Dari arah bawah Hinel tuh cukup majuin aja Sampai ke arah Ketemu aja di sungai Yaudah dibersihin Biarin Habis itu bisa follow up Ke arah midland Ataupun Malah ngebantuin ke arah atas Karena dari tadi Kalau kita lihat Hwar-nya Hinelnya sendirian Satu Berarti kan Posisinya bisa jadi 5 versus 4 Terlalu 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 Untuk 2 Walaupun Tiga-tiganya Tank Tapi tetep aja Disini Vos mengantongi Lebih banyak gold Yang membuat mereka Semakin jauh Di network milik Siren Eastpaw Bedanya itu 2000 Ditambah lagi Mereka tahu timingnya Kalau misalnya Minionnya udah mau masuk Di arah bawah Mereka bener-bener gak Mereka bisa Sampein ke arah Turet nomor 2-nya ya Tentunya Yes Time bomb Dispawn terus-terusan Dan Ini dia patah Pokoknya untuk mengganggu 1-2 hero Langsung digusa-gusa Tapi rupanya ada Time journey Mencoba untuk menyelamatkan Kawan-kawannya Dari arah di belakang JJ menjadi korban JC Begitu bebasnya Dan Synchrovision terakhir Mengamankan Double Kill Zaman Force yang bagus banget Langsung fokus Karena JJ yang tadi Udah langsung di sandwich ya Diputer-puter Dimundurin Langsung gak bisa Gerak kemana-mana Sampai akhirnya sekarang Mereka dapat momentum Untuk dapetin Turet di arah mid lane-nya Lagi-lagi Walaupun udah ada 2 Flameshot yang dikeluarkan oleh IvoC Sport Menambah damage mereka Tapi sayangnya Ini dia Kayak time journey-nya Sebenernya cepat banget Tapi di arah belakang Terlalu jauh Dan terlalu cepat juga sih Karena Disaharan esports masih nahan banyak banget Patapon Inisiasi yang Sedikit mengejutkan Walaupun gak ada yang kepepet Tapi cukup membuat kayak Lini belakang dari IvoC Sport Mulai porak-poranda Aduh gimana nih Digusa-gusah Ditambah lagi kayak Karinya baru dateng Darahnya masih full ya Udah langsung dihajar Habis-habisan gitu Dan dari war barusan Siren esports mendapatkan Kendali atas networknya Terlihat dari grafik Yang kita saksikan Itu mulai turun ke arah bawah Ke arah siren ya Dan sementara itu Lagi-lagi di arah atasnya Masih coba dibersihin aja Sama refugee Tampaknya dari minion-nya Deadzone atas sudah dikeluarkan Membersihkan minion dari Tim Siren esports Yang mencoba untuk Maju ke Turet kedua di arah Top lane Jungle pun sudah mulai Diacak-acak oleh Siren esports Tapi Evos gak berdiam diri Begitu saja Muncul-muncul Thousand pounder aja Surprise katanya Hello aku Panda Hello Panda Hello Panda Cuman kasih salam Perkenalan aja Bikin kaget Bikin kaget ya Iya bener banget Dan di arah atas juga minion Sudah mulai bergerak ke arah Turet Evos esports Bakalan dibersihin aja Sama Esmeralda Ini momentum Dari Siren esports Mungkin untuk Menjebak Di arah rumputan Siapa tahu Ada yang salah lewat Salah jalan Langsung aja Dicek dengan blendernya Seorang panda Nah Ini mereka mau ngamanin title Bagus banget zoningnya Paling harus berhati-hati Dari arah belakang aja Nih Patapon Azer Komit banget Biar dari tim Evos esports Gak ada yang bisa masuk Ke arah Tartal Evos esports masih mencoba Untuk melakukan split push Split push manis Dari Laraji di arah bottom lane Di arah top lane Langsung dikontrol oleh Hinel Ketika udah di push oleh JJ Sementara itu Laraji bagus banget Keputusan dia untuk mundur Langsung aja di flickerin Tapi tampaknya Oleh Patapon Ditumbangin Pans Karena dia terlalu free Di arah belakang Langsung aja Udah ada vencer Tapi gak bisa Mahan gemuran Dari seorang kari Lagi-lagi JJ Apakah ini Saha flicker Tampaknya Kalo disitu Otomatis udah jadi Sasaran seorang fans Kepinggungan rupanya Mau flicker ke belakang Mau flicker ke depan Mau flicker ke map Sebelah juga gak bisa Sayang sekali disini Wipe up Untuk Siren Esports Dan apakah ini bisa momen Karena disini Masih ada Satu Minin lagi Ada kari Dan Siren Esports Masih Masih Pemenangkan 2-1 Score yang begitu dramatis Begitu baik Walaupun di game pertama Mereka gagal untuk comeback Tapi di game kedua Dan game ketiga Performa yang sangat baik Dari Siren Esports Yes 9 menit 30 5 detik Gercep Gercep banget Emang tadi udah kesalahan banget Mereka warin Lara juga udah bagus banget ya